Dan kita berdapat mencari dan mengenal Raja yang sebenar, yaitu Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh mau mencari dia, sesuai dengan tema pastoral kita, tiap hari kita utamakan dia secara pribadi. Karena Kristus sifatnya pribadi. Sifatnya itu pribadi. Allah kita bukanlah Allah yang jauh, yang tidak ada kaitan dengan apa-apa dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita dengar apa yang dikatakan Yesus tadi, kepada orang-orang yang telah melakukan yang baik. Kepada sesamanya, Yesus mengatakan apa yang telah kamu lakukan. Kepada sesamanya kamu itu, walaupun mereka itu hina, kamu telah melakukannya kepadaku. Tetapi kepada orang-orang yang melakukan yang tidak baik, apa yang jahat. Yesus juga mengatakan apa yang telah, apa yang tidak kamu lakukan. Kepada sesamanya kepada sesamanya kamu, walaupun mereka itu hina, kamu juga tidak melakukannya kepada dirimu. Jadi, itulah yang saya maksudkan saudara-saudari, Kristus, Tuhan, dan Raja kita adalah sangat-sangat bersifat pribadi. Dia bukanlah Tuhan yang jauh, yang tidak ada kaitan dengan hidup kita sehari-hari. Tapi dia sungguh-sungguh hadir. Dan banyak kali saudara-saudari, banyak kali kita tidak dapat mengenal kehadiran dan sifat pribadinya itu. Karena kita, mungkin dalam pemahaman kita, Tuhan itu adalah di langit atau di sebelah langit. Tuhan itu adalah jauh. Tuhan itu tidak peduli dengan apa yang berlaku pada diri kita. Tetapi, firman Tuhan hari ini saudara-saudari mengingatkan kita bahwa dia sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh prihati. Dan kalau kita lihat, dan perlu kembali, baca pertama lagi. Dia kata, saya sendiri akan mengembalakan domba-domba saya. Perkataan, saya sendiri. Dan perkataan, apa yang kamu lakukan kepada seseorang atau sesiapa, Walaupun dia hina, kamu lakukan kepada diri saya sendiri atau apa yang kita lakukan kepada diri saya sendiri. Jadi, saudara-saudari, yang paling penting, Yang supaya kita sungguh-sungguh dapat menghadapi pengadilan. Suatu masa nanti, sungguh-sungguh, apa yang perlu, yang kita lakukan di hari, Dia mendengar Yesus dalam perkara-perkara kecil, dalam perkara-perkara biasa. Gimana kita membantu sesama itu? Sesama maksud saya, saudara-saudari, tidak payah kita mencari siapa yang lapar. Tidak payah kita mencari siapa yang tidak ada kain. Tidak payah kita mencari siapa yang masukin. Tidak payah kita mencari siapa yang sakit. Mulai dalam keluarga kita sendiri. Apakah sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau juga seorang anak, Kita sungguh-sungguh membawa atau memberi keperluan-keperluan asas itu kepada mereka. Ibu bapak bukan saja memberi makanan, makan dan hidup biasa, Tetapi juga anak-anak kita pada masa ini banyak yang haus dan lapar, Secara rohani, secara mental, apakah mereka itu kita beli mereka makanan dan minuman. Dan anak-anak kita walau pun mungkin, atau ibu bapak kelihatan sehat, Tetapi mungkin dalam hati, dalam hati mereka itu sakit. Ataupun istri, atau suami, kerana dipinggalkan, kerana tidak dipinggalkan, Apakah kita melihat mereka itu sebagai kehadiran pribadi Yesus. Dan malah kita pergi keluar, melihat dan belajar menenang bahwa Yesus itu ada pada setiap manusia. Kerana setiap kita manusia, dicipta oleh alam, menurut gambar dan rupanya. Dan itulah, sepatan keadilan yang paling penting, yang harus kita hadapi, Apabila kita berhadapan dengan Raja dan Yesus. Tadi saudara-saudara, saudari kajik Juman, inilah yang perlu kamu pelajari. Jangan hanya sedangkan di otak, ya. Tentang itu, ketentang ini mengenai Yesus. Tetapi yang paling penting, apakah inti, inti iman kita sebenarnya. Apakah yang dituntut oleh Yesus daripada kita secara pribadi. Tidak ada lain saudara-saudara ini, ialah relasi pribadi kita dengan dia. Kita utamakan dia, kita sembah dia, kita kenali kehadirannya itu di mana-mana. Jangan cari dia di tempat-tempat yang luar biasa, tapi di tempat-tempat yang sederhana, yang biasa-biasa. Di sanalah Tuhan hadir, tetapi kita tidak dapat melihat dan mengenal dia. Nah, kerana itu nanti juga kita akan tertanya, Eh Tuhan, bila kami lihat kamu? Ya, nanti Tuhan akan jawab. Apa yang kamu lakukan kepada sesama-sama kamu lakukan, kamu lakukan itu untuk aku. Atau tidak lakukan, untuk aku. Nah, bila saudara-saudara ini berusaha terus, memenal kehadirannya. Supaya, dengan memenali Yesus, pada diri secara pribadi-pribadi manusia, Maka kita dapat dikuasai oleh belas kasihannya, Dan itulah akan menolong kita dapat menjalankan tanggung jawab sosial kita.